Kawanan pencuri berhasil menggondol peralatan sound system milik warga Dusun Kaliputih, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu Dinihari itu, sebanyak 5 peralatan sound system bernilai 10 juta rupiah raib. Nasib apos dialami Suroso 32 tahun setelah menjadi korban pencurian pada Rabu Dinihari 9 Agustus 2023. Peralatan sound system miliknya yang berada di garasi raib digondol kawanan pencuri. Pemilik sound system asal Dusun Kaliputih, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi ini tak menyangka jika 5 sound system miliknya sudah menjadi target pencurian. Nilai koreganya pun tak sedikit, yakni menyentuh angka 10 juta rupiah. Suroso mengatakan, selama 5 tahun berada di garasi, semua sound system itu aman-aman saja. Namun ia tak menyangka jika kawanan pencuri yang diduga berjumlah 6 orang itu sepertinya sudah memahami situasi di tempat itu. Terbukti, mereka berhasil memperadali kodak sound system untuk mempermudah memindahkan alat inti yang dicuri tanpa didengar warga sekitar. Bahkan, istri korban yang tidur bersebelah dengan garasi tak mendengar saat kawanan pencuri itu sedang beraksi. Meskipun Suroso sempat memergoki pelaku, namun usahanya untuk mengejar kawanan pencuri tersebut tidak membuahkan hasil. Pencuri hanya menyisakan 3 box sound system yang belum sempat dibawa. Kejadian sekitar jam setengah tiga sampai jam tiga. Semua ketahuan saya ada empat, cuma saksi bilang ada yang enam. Sepeda motor dua, cuma yang lari dua. Untuk orangnya dua, ya sepeda motornya dua. Antara sekitar sepuluh. Soalnya di luar, cuma untuk alat power, kabel-kabel keperkabelan untuk unit semua di dalam. Cuma sound saja, salon saja yang di luar. Tak hanya Suroso saja, adik korban yang akan berjualan di Pasar Subuh sebenarnya sempat memergoki empat orang berkocongan sepeda motor tengah mengendong peralatan sound system. Namun ia tak menyangka dan tidak menaruh curiga dan ia pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Dari Banyo Jawa Timur, Tim Diputan Nasional TV melaporkan.